Kalau sejauh tinjauan saya dan juga apa yang saya alami di channel ini Yang merusak retensi penonton video-video kita itu Tidak selalu karena video kita sendiri Tapi ada beberapa sebab Pertama, memang kualitas video kita itu sendiri yang brengsek Sehingga begitu orang kesasar Baru aja mereka sebentar nonton Mereka langsung cabut Ya, detailnya bisa macam-macam lah Misalnya, gaya bicara tidak menarik Soundnya tidak jelas Visualisasinya membosankan Atau mungkin materinya tidak menarik bagi isi Cara menyajikan materinya juga tidak beres Kemudian juga yang sering terjadi Clickbait Antara judul dan thumbnail tidak berhubungan dengan isi videonya Kedua, baru dari pihak luar Nah, yang sering membuat retensi penonton rusak Garak-garak yang luar ini adalah para youtuber Baik para youtuber ini Sesama teman yang sudah agak-agak akrab Maupun yang belum akrab Atau yang kita tidak tahu mereka sebenarnya sering nongkrong di channel kita Nah, mereka ini membuka sebuah video itu Memang bukan untuk nonton Satu, mengharapkan kecipratan reputasi dari video-video orang Klik videonya Langsung scroll ke kolom komentar Lalu nulis komentar standar Hadir bos, mata bos, bertamakan Nah, jenis komentarnya gitu-gitu aja itu Itu ciri-ciri youtuber kutuloncat itu 30 video Anda yang dikomen Komentarnya nyari sama biasanya Mereka menghayal Kalau mereka rajin komentar di channel-channel orang Walaupun komentarnya tidak ada gunanya Jepang ya Itu akan berpengaruh pada Prestasi channelnya sendiri Dalam fantasi mereka Algoritmanya tidak ada seperti itu Sepakus apapun video Anda Kalau yang membuka video itu Umumnya youtuber Itu sudah jelas itu Retensi penonton Anda akan ambruk Kedua Anggaplah misalnya Mereka sudah tulus ingin menonton video Anda Ya tapi karena umumnya Para youtuber itu Miskin Hidup melarat Seperti saya Ya Mereka Setiap membuka video orang itu Pakai kalkulator Kuota tinggal Satu MB Kalau saya tonton ini sampai habis Kawat Bisakah Habis Udah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton